Inilah lokasi perakitan sepeda motor listrik di Jalan Raya Maganti, Kabupaten Gersik, Jawa Timur yang ramai dibanjiri pembeli dan pemesanan unit. Sebagian warga bahkan langsung bertransaksi sambil menjajal motor berbasir baterai yang dijual seharga 20 hingga 29 juta rupiah per unit. Selain lebih irit dan ramah lingkungan, jenis motor listrik ini memiliki keunggulan lain yang ini bisa dengan mudah mengisi daya baterai dengan hanya membutuhkan daya sebesar 110 Watt. Makin maraknya peminat menggunakan motor listrik ini menjadi salah satu alternatif pilihan di tengah kenaikan harga BBM. Ini sudah jalan dengan nimboan, apalagi sekarang BBM tidak naik. Padahal ini alternatif yang sangat bagus bagi masyarakat atau bagaimana kita menggunakan motor listrik. Cukup bagus. Kalau yang biasa hanya barangkali masyarakat belum terbiasa, karena ini tidak ada suaranya mas. Motor listrik ini disebut sebagai kendaraan ramah lingkungan dan irit karena hanya dengan biaya Rp4.800, motor bisa menempuh jarak sejauh 70 km. Motor listrik ini hanya butuh pengisian ulang tanpa perlu membeli BBM dan juga mengganti oli serta servis berkala. Berdasarkan hitungan kami, mengisi sampai full itu hanya 3 KWH atau kurang lebih sekitar Rp4.800. Bisa mencapai 70 km. Ini hanya Rp4.800 berarti kurang lebih hanya 15-20% dari penggunaan BBM. Dan harganya juga kendaraan listrik tidak jauh beda dengan kendaraan BBM. Motor listrik ini disebut memiliki kemampuan sama dengan motor BBM yang sudah dilengkapi dengan surat tanda kendaraan bermotor atau SNK dan mampu menempuh kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Terima kasih telah menonton!